assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di channel Adir review dan ini adalah itell vision one plus ini brand baru di Indonesia yang masih saudaraan sama infinix guys dan harganya ini sendiri cukup terjangkau di bawah satu jutaan aja saya penasaran sih gimana jeruan HP ini soalnya harganya terjangkau dan spek yang dibawa juga lumayan ya Jadi kali ini kita mau coba bongkar si itell one plus jadi OS HP itu mirip sama infinix guys dan seperti biasa sebelum kita bongkar kita matiin dulu HPnya setelah itu kita bongkar bodi belakangnya ini ya enggak perlu alat apapun cukup congkel pakai tangan dan disini kita bisa pasang dual SIM 4G dan juga ada slot micro SD juga pertama kita lepas dulu untuk penutup baterainya dan disini saya coba amanin segelnya guys tapi enggak berhasil jadi langsung lepas aja baut penutup baterainya dimana totalnya ada 11 baut baru kita bisa buka ya penutup baterainya dan untuk materialnya baterainya ini tuh kayak plat tipis gitu untuk baterainya dia cukup gede ukurannya 4000 mAh dan lanjut kita buka baut penutup mainboard nya ya untuk kebukanya agak susah guys dan untuk penutup mainboard ini tuh materialnya plastik dan ada fingerprintnya guys cukup keren sih atau di bagian atasnya itu ada pin untuk antena nah jadi ini mainboardnya guys kita lepas dulu soket baterainya dan juga lepas untuk soket layar ke PCB bawah selanjutnya kita lepas dua baut pengunci mainboard baru kita bisa angkat mainboardnya nah di bagian belakang ini jangan lupa lepas dulu kayak ada lem gitu untuk dudukan fingerprintnya dan juga lepas juga antenanya nah jadi ini adalah wujud mainboard si itel one plus ini dan yang tertutup besi ini tuh chipset guys dimana untuk chipsetnya dia pakai Unisoc SC9863A nah disini kita juga bisa lepas kameranya ya untuk kamera utamanya dia resolusinya 8MP yang hasilnya saya bilang cukup oke di smartphone dengan harga 900 ribuan untuk kameranya juga bisa ngerekam video sampai resolusi full HD nah disini ada satu lagi nih ini dip sensor ya untuk efek bokeh dan untuk ini kamera depannya dimana dia punya resolusi 5MP oke yuk lanjut kita coba copot untuk PCB bawahnya ya total ada empat baut yang harus kita lepas baru bisa kita angkat untuk penutupnya nih nah disini ada soket penghubung ke PCB bagian atas ya terus ada indikator untuk air dan juga ada kabel antena nah ini tuh masih pakai port micro USB nah ini saya coba lepas tapi agak susah guys ya ada yang nyangkut nih di motor vibratornya jadi di lem yang kenceng banget gitu ya untuk koneksinya juga bukan soket tapi masih pakai kabel jadi disini kita coba langsung ngelepas baterainya aja dan ternyata setelah saya coba tuh susah banget guys gak bisa lepas lemnya tuh kuat banget dan kalau dipaksain tuh kayaknya baterainya bakal rusak nih ya jadi disini saya nggak lanjutin untuk ngelepas baterainya nah untuk kesimpulannya ternyata ngebongkar ini tuh gak semudah yang saya kira guys terutama baterainya ya dimana punya kapasitas yang lumayan gede nih 4000 mAh untuk kameranya real nih ya ada dual kamera belakang dan ada satu kamera depan dan yang cukup keren nih ini speakernya ternyata cukup gede ya pantes sih untuk suaranya dia lumayan kenceng ya dengan harga 900 ribuan ITL Vision ini jadi persaing berat nih buat advance si produk resmi Indonesia oke lanjut kita rakit dulu guys dan sebelum dipasang penutup baterainya ini kita tes dulu ya untuk speakernya aman untuk layarnya juga aman untuk kamera depannya dia aman untuk kamera belakang juga aman guys dan untuk kamera portretnya juga aman jadi lanjut kita pasang penutup baterainya nah disini kita tes fingerprintnya juga aman guys jadi kali ini kita nggak ada masalah bunggar HP ini ya jadi segitu dulu untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan yuk kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati